Akhirnya Reunix keluarin gaming mouse Sebenernya Reunix itu kan subrennya sadis ya Dan sadis udah dari kapan tahun bikin mouse Tapi ya buat di lineup Reunix ini yang pertama Jadi ini adalah Reunix Fujin MX2 Gue gak tau kenapa pake kode nama MX2 Padahal ini mouse pertamanya Kenapa gak MX1 dulu ya Buru-buru amat langsung ke MX2 Tapi ya anyway ini mouse penempatannya Kurang lebih ada di sekitaran entry to mid-end ya Soalnya intinya ini tuh mouse wireless Dan sensornya pake PAW3311 nya PixArt Jadi ya di pasaran ini dia ketemunya sama M1 Next, WGC 5S, Ageno 99, Nova Pro, Nova P4 yang baru Terus kalo mau compare-nya itu Yang sensornya agak beda ya berarti ada si VXC R1 SE Dan kalo mau compare yang lebih nyimpang lagi Yang sensornya agak beda dan juga shape-nya Ergo Itu berarti ada si Oni R1 Yes gue bilang nyimpang soalnya Si Fujin ini shape-nya ambidextrous Jadi sebenernya kalo udah pegang Principe shape is king ya Si Fujin ini gak bisa head to head sama Oni R1 ya Karena form factornya udah beda jauh Nah buat harganya sendiri Si Fujin ini dijual di 395 ribu rupiah Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah So kalo based on harga normal ya Tanpa ada promo, diskon, cashback dan segala macem ya Si Fujin ini keliatannya cukup di tengah-tengah ya Dia bukan jadi yang paling murah Dan bukan juga jadi yang paling mahal Tapi yang namanya mili mouse itu kan gak sekedar harga segini Dapet sensor apaan ya Ada hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan juga Ngikutin dari skala prioritas masing-masing pembelinya Kayak misalkan kelengkapan, shape, bobot, switch dan mungkin fitur Buat kelengkapan ini standar sih Ada buku sakti, USB para core, dongle extender dan juga spare fit Disini emang dia gak dapet grip tap ya Tapi kayak di kelasnya 3311 itu emang kelengkapannya plus minus Ada yang dapet grip tap, gak dapet dongle extender Dan bahkan ada juga yang gak dapet dua-duanya Nah terus buat shape-nya sendiri Si Fujin ini shape-nya menurut gue udah termasuk cukup bagus sih Ini kalo ngeliat dari samping ya Dia itu profilnya ngingetin gue sama Helios 2 ataupun VX-R1 SE Hum-nya tuh agak mundur Tapi di Fujin ini dia hum bagian depannya tuh agak gemuk Jadi gak langsung turun Ini mouse cukup ceper juga Tingginya cuma 37mm Overall size-nya tuh emang gak gede-gede amat sih Panjangnya di 118mm Lebar waist-nya 54mm Dan lebar back-nya di 63mm So ini mouse buat tangan sekitar 18cm Berarti dari 17-19an lah kurang lebih Ini universal grip banget Tangan gue 18x8cm By the way palm grip disini tuh rasanya padet Semua bagian telapak tangan tersangga dengan baik Salah satunya ya karena punggungnya dia lumayan lebar Jadi posisinya itu bener-bener rebahan Gak kerasa agak nguncup kayak di mouse-mouse Yang hum-nya itu agak lancip Kayak misalkan X1, X2, Icarus, dan lain-lainnya Tapi ini by the way buat yang hand size-nya 19cm plus-plus ya Kayaknya sih buat palm grip agak sedikit kekecilan Kalau mau bener-bener ngikutin sama lekuk mouse-nya Soalnya di tangan gue aja yang 18cm Kalau gue bener-bener ngikutin shape dari si mouse-nya Fingertip gue tuh udah hampir di ujung banget Jadi bayangan gue kalau 19cm plus-plus Ya posisinya mending agak munduran dikit Biar fingertipnya gak kelewat maju Sebenernya gue sendiri yang 18cm aja Palm grip di mouse yang under 120mm Itu biasanya agak munduran dikit sih Terus ini buat cloud grip juga enak Karena hum-nya agak mundur dikit kan ya Dan yang paling penting pinggangnya tuh agak masuk Gak flat Sebenernya pinggang yang flat buat cloud grip masih enak kok Cuman tangan gue tuh gak gitu lebar ya Jadi kalau cloud di mouse yang pinggangnya rata Itu bakalan kerasa terlalu ngangkang Ini fujin angle pinggangnya juga bagus Pas banget buat jempol Posisi natural buat palm tadi enak Dipake cloud juga pas banget Sisi paling dalemnya itu nempel sama fingertipnya jempol Termasuk buat fingertip juga enak ya Karena basically posisi jempolnya tuh natural Agak mirip kayak palm tadi Tapi lebih munduran aja Disini dia side buttonnya juga enak Secara posisi dan size ya Bagian paling dalem dari pinggangnya tuh Pas banget ada diantara button 4 dan juga 5 Mana ini lumayan gede pula tombolnya Cuma feelnya ya ini masih ada musinya Gak seenak button-button yang biasanya ada di mouse high-end yang pake 3395 Kalo buat main kliknya ini enak banget no problem Taktilnya gurih, suaranya gurih Gak ada post travel aneh-aneh, gak ada retail aneh-aneh Dia ini pake huano blue shell pink dot by the way Atau gue singkat BSPD ya Switch yang lumayan banyak dipake sama mouse-mouse high-end Estimate durabilitynya tuh sampe 80 juta kali klik Ini seinget gue 3311 tuh gak ada lagi yang pake huano BSPD ya Rata-rata itu kalaupun pake huano itu kelasnya dibawanya huano BSPD Biasanya tuh durability rate-nya ya palingan di 10 juta 20 juta Atau mentok-mentok ya paling gede-gedenya itu di 50 juta kali klik So ini poin yang bagus banget dari si reunix fujin ini Oke terus buat scroll wheelnya ya Ini dia cenderung ke arah yang alus tapi gak sampe feedback less Gak yang glosser gitu ya Ini kerasa enak sih tapi gue gak tau dia pake encoder apaan Soalnya di speknya gak ada Oke lanjut buat beratnya Nah ini mouse tuh beratnya cuma di 60 gram aja tanpa dongle di dalamnya Yes tanpa dongle karena dia punya kompartemen dongle di bagian bawah sini Yang cakep banget karena dia pake magnet Nah bobot segini buat size yang segini dan tanpa ada bagian case yang bolong-bolong Boleh lah ini udah kerasa kok entengnya Ini di speknya tuh sebenernya dia bobotnya 59 gram ya Cuman pas gue timbang sendiri di timbangan gue itu 60 gram Ya beda dikit sih Tapi ini meskipun enteng ya dia build qualitynya termasuk bagus Jadi kocok-kocok tuh gak ada retel sama sekali Bodinya juga gak ada creaking Side gripnya juga gue pencet-pencet gak terlalu flex dan gak interference sama side buttonnya Cuma sayangnya buat yang warna hitam ini Dia masih keliatan ada semacam flow mark di beberapa sisi ya Kalau gak disorotin cahaya sih gak keliatan dan sebenernya ini hal yang cukup umum di barang-barang yang pake plastik Fujin ini ada varian warna putih juga by the way dan gue gak tau tuh yang warna putihnya gimana Biasanya sih yang warna putih itu flow marknya lebih gak keliatan ya Tapi again ini juga keliatan kalau disorotin cahaya doang Kalau gak disorotin ya gak keliatan kayak item polos biasa aja Oke lanjut untuk weight distribution ya Ini dia masih front oriented sih tapi gak jomplang banget Gak sejomplang x-light awal-awal ataupun inoxone yang bagian belakangnya itu bener-bener kopong banget Ini dia kayaknya nyimpen baterainya di bagian tengah ya Baterainya itu lumayan gede dia di 500mAh Dan ini gue udah pake full sekitaran 4 hari dan baterainya itu belum abis Oh iya buat koneksinya selama gue pake 4 hari itu full di dongle 2,4GHz nya Dan gue mentokin ke 1K polling rate Selain bisa dongle dia bisa bluetooth dan wired juga ya standar 3 mode Dan ini bagus banget karena di 3.3.11 itu kebanyakan cuma 2 mode Terakhir dia udah ada softwarenya juga Kayak biasa ada button config disini buat mapping tombolnya Ada pengaturan soal DPI juga yang nantinya tuh bisa kita switch pake tombol di bagian bawah mouse nya Dan indikatornya ada di bagian atasnya ini yang rapih banget cuman titik doang Nah terus disini ada pengaturan buat lampu indikator DPI nya tadi Ada pengaturan buat polling rate juga dan lain-lain standar Di kiri sini ada indikator dari baterainya dan power manager buat atur kapan dia sleep So Fujin ini emang bukan 3.3.11 yang paling murah Bukan 3.3.11 yang paling ringan Tapi Fujin ini bisa gue bilang punya config yang bagus banget dengan harga yang bukan paling mahal juga Oke yang udah gue bahas semua ya dia 3 mode koneksi switchnya bagus dan shapenya bagus Bisa banget buat jadi opsi endgame di kelas entry to mid-end Hal-hal yang sifatnya opsional itu masih bisa diotak-atik sama usernya sendiri Kayak misalkan kalau fitnya ngerasa kurang licin yang sebenernya ini udah termasuk licin juga Ya bisa pake dot sketch Dan kalau butuh grip tape bisa beli universal grip tape Kasusnya tuh kurang lebih sama aja kayak mouse 3.3.11 yang gak dapet dongle extender di kelengkapannya Tapi kita butuh dongle extender itu kan masih ada opsi buat beli sendiri Tapi kalau misalkan kayak 3 mode koneksi atau shape itu kan gak bisa diotak-atik sama usernya Termasuk switch juga ya Sebenernya switch bisa buat diotak-atik sama usernya Tapi ya mesti ada skill buat bisa bongkar mouse-nya dan juga solder So sampai sini aja videonya seputar Rionex Fujin ini Thank you yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye